Intro We're at yang kedua Atau yang ketiga dari Waktu Secara keseluruhan Atau kedua dari Waktu antara terbitnya matahari Sampai dengan tergelincirnya matahari Di pertemuan kemarin Tambahan Dari dua pertama Yaitu Salat duha Setelah terbitnya matahari Kemudian yang kedua Melakukan kebaikan yang berhubungan dengan manusia Kemudian dilanjut dengan We're at yang ketiga Tambahan dari dua pertama ini Yaitu Menyebutkan diri dengan bekerja Ngatur kehidupan Masuk pasar Kalau memang ia berdagang Atau Kalau dia bos Dari sebuah Pabrik Atau industri Adanya nasihat Kasih sayang lembut Kepada pegawainya Dan juga Tidak melupakan Allah di dalam Setiap Perbuatannya Yang kedua Yang kedua yaitu Al-Gailullah Gailullah itu Tidur Sejenak Tidur sesaat Tidur sebentar Sebelum tergelincirnya matahari Tidur sesaat Atau tidur sebentar Sebelum tergelincirnya matahari Sebelum masuk Waktunya Duhur Dan Tidur Kailullah ini Disunahkan Bagi orang Yang Giamulel Disunahkan Bagi orang Yang mau Beribadah Di malam Hari Adapun Bagi orang Yang tidak Mau beribadah Di malam hari Tidak disunahkan Seperti sahur Sahur itu Disunahkan Bagi siapa Makan Sebelum terbitnya fajar Itu disunahkan Bagi orang Yang ber Wasah Kalau gak berwasah Gak sunah Sama dengan Gailullah Tidur Anak Mau tidur Gailullah Emang Ente mau bangun Malam Jam 2 Jam 3 Enggak Ya kan sunah Tidur Gailullah Kalau buat Ente Enggak Enggak bangun Malam kok Kalau Ente Bangun Malam Baru sunah Ya Karena Gailullah Itu Membantu Seseorang Bangun Pada Waktu Malam Membantu Bisa bangun Walaupun Tanpa Gailullah Akan tetapi Lebih ringan Lebih mudah Bangunnya Ketika Ia Melakukan Gailullah Seperti Orang yang Berpuasa Tanpa sahur Bisa berpuasa Tapi ada Perbedaan Antara puasa Dengan sahur Antara puasa Tanpa Sahur Yang biasa Sahur Minum kopi Gak minum kopi Misalnya Ada sesuatu Yang hilang Dari dirinya Bahkan Mungkin Bisa Pusing Bisa Lemes Dan yang lain Sebagainya Tapi Walaupun Sahur Apa Adanya Dia Gak Lemes Gak Pusing Kan ada Perbedaan Sama Kalau kita Tidur Gailullah Bangun Malam Ada Perbedaan Dengan Kita Gak Tidur Gailullah Bangun Malam Bangun Malam Tampai Gailullah Agak Berat Agak Berat Bangunnya Berat Kemudian Ketika Melaksanakannya Pun Berat Pengen Dan Duru Meneng Kepingin Nunda Dan lain sebagainya Tapi Gailullah Lebih ringan Dia Melaksanakannya Rasul Sallallahu Alayhi Sallam Bersabda Dalam hadisnya Yang dirawatkan Ala Ibn Ibn Majah Ista'inu Bito'am Sahar Ala Siam Nahar Wabil Gailullah Ala Giyam Lel Carilah Bantuan Carilah Pertolongan Untuk Puasa Siang Dengan Makan Sahur Untuk Giam Lel Dengan Gailullah Kalau Dia Tidak Bangun Malem Akan Tetapi Kalau Dia Tidak Tidur Dia Tidak Bisa Menyebukkan Waktu Itu Dengan Kebaikan Dia Tidak Bangun Malem Tapi Misalnya Dia Tidak Tidur Gailullah Dia Tidak Bisa Memanfaatkan Waktu Itu Untuk Kebaikan Untuk Ketaatan Gimana Maka Tidur Untuknya Lebih Baik Lebih Bagus Daripada Ia Tidak Bisa Memanfaatkan Kebaikan Waktu Tersebut Maka Tidur Lebih Bagus Daripada Tidak Bisa Memanfaatkan Untuk Kebaikan Malah Dia Gabung Dengan Orang Orang Yang Lale Orang Orang Yang Maksiat Atau Orang Orang Yang Buang Waktu Dengan Ngobrol Dan Yang Sebagainya Maka Tidur Lebih Lebih Baik Kenapa Karena Dalam Tidur Diem Masa Ada Tidur Orang Ngomong Tidur Diem Dengan Diem Dia Akan Mendapatkan Selama Keselamatan Jadi Disunahkan Jadi disunahkan Tidur Gailula Bagi Orang Yang Mau Bangun Malam Tapi Kalau Tidak Bangun Malam Tidak Disunahkan Tapi Ada Dua Pilihan Kalau Tidak Tidur Dia Bisa Menyebukkan Waktu Tersebut Dengan Kebaikan Memanfaatkannya Maka Lebih Bagus Untuk Dia Tidak Tidur Tapi Kalau Tidak Bisa Memanfaatkan Waktu Tersebut Dengan Kebaikan Ya Maka Tidur Lebih Afdol Dan itu Dikatakan Oleh Sebagian Ulama Akan Datang Pada Suatu Zaman Suatu Masa Diem Dan Tidur Itu Paling Afdol Perbuatan Orang Orang Di Zaman Itu Seperti Sekarang Ini Seperti Zaman Sekarang Ini Diem Itu Lebih Afdol Karena Ngomong Sekarang Ini Serbah Salah Serbah Salah Karena Omongannya Yang Keluar Fitnah Yang Keluar Adu Dombah Yang Keluar Ribah Dan Yang lain Sebagainya Maka Diem Itu Paling Afdol Amal Perbuatan Sebetulnya Diem Afdol Ini Mulai Dulu Tapi Lebih Afdol Sekarang Dulu Nabi Sudah Mengatakan Mansumata Naja Dulu Nabi Sudah Mengatakan Siapa Yang Diem Selamat Tapi Belum Menjadi Paling Afdol Paling Utama Sekarang Lebih Paling Afdol Lagi Diem Dan Juga Tidur Tidur Juga Tidur Tidur Paling Afdol Kenapa Tidur Buang Buang Waktu Mungkin Dengan Ngobrol Yang Tidak Bermanfaat Mungkin Dengan Main Main Ini Main Itu Yang Tidak Ada Hubungannya Yang Tidak Ada Hubungannya Untuk Ketaatannya Untuk Kebaikannya Maka Tidur Lebih Afdol Bahkan Sebagian Orang Ahli Ibadah Paling Bagus Keadaannya Dia Itu Saat Tidur Kenapa Kok Bisa Lebih Bagus Iya Saat Tidur Tidur Tidak Ria Sama Sekali Dia Tidur Tidur Ikhlas Maka Sebagian Tidur Tidur Semuanya Orang Ahli Ibadah Paling Bagus Keadaan Dia Itu Saat Tidur Karena Mereka Ketika Tidur Itu Meniatkan Menyelamatkan Diri Bukan Tidur Males Bukan Nyelamatkan Diri Daripada Anak Berbuat Sesuatu Yang Tidak Bermanfaat Untuk Dunia Dan Agama Ahsan Anak Tidur Biar Selamat Anak Dari Itu Semuanya Kalau Tidurnya Dengan Tujuan Mencari Keselamatan Atau Niat Untuk Bangun Malam Tidurnya Itu Menjadi Gurbah Tidurnya Membuat Ia Dekat Dengan Allah Karena Niat Tapi Jangan Diakali Jangan Di politiki Disiasati Allah Maha Mengetahui Supaya Ada Berpahala Padahal Tidak Ngunu Sancari Kepingin Turu Aku Turu Niat Niat Ngomongnya Tapi Dalam Hatinya Saking Habis Ngatuk Kepingin Turu Memang Bengi Kepengen Tanggini Memang Keseawanan Tapi Kurang Turuku Misalnya Cuma Niat Untuk Itu Nggak Bisa Ini Niat Untuk Selamatan Atau Niat Untuk Bangun Malam Tapi Tidur Gailula Ini Disunahkan Bangun Sebelum Tergelincernya Matahari Jadi Tidurnya Sebelum Tergelincernya Matahari Waktunya Bangun Sebelum Tergelincernya Matahari Bukan Tidurnya Jam Sepuluh Tanginya Jam Sici Tidurnya Itu Sebentar Misalnya Jam Sepuluh Sampai Jam Sebelas Sebelum Tergelincernya Matahari Karena Itu Kebiasaan Awliya Atau Ulama Di Hadramud Khususnya Tarim Itu Biasanya Mereka Setelah Tergelincernya Matahari Solat Kemudian Istirahat Istirahat Sebentar Paling Setengah Jam Kemudian Mereka Melakukan Aktifitasnya Kembali Mengajar Berda'wah Dan Yang lain Sebagainya Bukan Tidur Seperti Itu Nah Kenapa Kau Dianjurkan Untuk Bangun Sebelum Tergelincernya Matahari Untuk Bersiap Siap Solat Duhur Dengan Wudhu Ke Masjid Sebelum Masuk Waktunya Solat Kalau Kita Tidur Tangi-tangi Adhan Ini Apalagi Di Masjid Pada Umumnya Labis Adhan Solat Dua Roka Ad Ut Komat Ketinggalan Dia Membangun Adhan Dianjurkan Sebelum Adhan Dia bisa Ke kamar Mandi Kalau Mau Mandi Mandi Kalau Mau Wudhu Kemudian Bisa Ke Masjid Sebelum Masuk Waktunya Solat Bisa Masjid Sebelum Masuk Waktunya Solat Karena Itu Termasuk Daripada Paling Afdhol Paling Utamanya Amal Perbuatan Kalau Dia tidak Tidur Tidak Sibuk Dengan Bekerja Di dalam Waktu Tersebut Maka Hendaknya Ia Sibuk Dengan Solat Dan Zikir Dan Itu Paling Afdhol Amal Perbuatan Pada Waktu Siang Paling Afdhol Perbuatan Waktu Siang Yaitu Solat Dan Zikir Kalau Memang Dia Tidak Tidur Tidak Sibuk Bekerja Kenapa Menjadi Paling Afdhol Amal Perbuatan Itu Solat Zikir Karena Saat Itu Waktu Banyaknya Manusia Lalai Daripada Allah Karena Kesibukan Keresahan Ketakutan Mereka Akan Dunia Sibuk Nah Kemudian Kalau Hatinya Itu Diluangkan Untuk Khidmah Melayani Allah Subhanahu Wa Ta'ala Di saat Orang-orang Menjauh Dan Menghindar Maka Itu Adalah Orang Pilihan Orang Pilihan Dan Keutamaan Itu Seperti Keutamaan Menghidupkan Malam Hari Dengan Ibadah Keutamaan Antara Terbitnya Fajar Sampai Terbitnya Matahari Sampai Terbitnya Matahari Sampai Tergelincir Matahari Keutamaannya Itu Seperti Keutamaan Ihya Ulel Menghidupkan Malam Dengan Ibadah Kepada Allah Kenapa Kok bisa Disamakan Karena Malam Itu Waktunya Ghoflah Dengan Naum Dengan Tidur Jadi Lalainya Seseorang Meninggalkan Ibadah Di waktu Malam Dengan Tidur Kalau Siang Lalainya Dengan Apa Mengikuti Hawa Nafsu Atau Sibuk Dunia Sibuk Dunia Karena itu Allah Berfirman Allah Menyamakan Antara Keduanya Dengan Kerunia Dengan Keutamaan Atau Mengganti Yang Tertinggal Dari Kebaikan Di waktu Siang Dengan Malam Jadi Salah Satunya Antara Siang Mengganti Pengganti Apa yang Tertinggal Dari Waktu Malam Atau Malam Mengganti Apa yang Tertinggal Di Waktu Siang Itu yang Jadikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Itu Ketiga Nanti Ada Keempat Antara Tergerincen Matahari Sampai Selesainya Daripada Salat Luhur Dan Rawatib Ya Allah Wa'alam Allahumma Salli Wasallim Ala Sayyidina Muhammadin Wa Ala Ali Sayyidina Muhammad Ya Rahmat Allahi Zuri Wa An Imi Bi Huduri Wa Yammimi Suha Kawmin Fidhan Ki Aishin Mariri Inna Madadna Yadayina Ila Rahim Al-Ghufuri Mawla Al-Mawali Ta'ala Laisa Lahu Min Naziri Wala Lahu Min Shariqin Fimul Al-Ghufuri Zahiri Hasha Hushah Hushah Amma Yakul Kulu Kafuri Subhanahu Min Malikin L款 Al-Mawli Hushah Al-Mawli Al-Kah Wavin Al-Mawli Al-Fatihah 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 Terima kasih 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 Terima kasih